Irjen Teddy Minahasa lolos dari hukuman mati dalam kasus peredaran narkoba yang menjeratnya. Teddy difonis pidana penjara seumur hidup oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada selasa 9 Mei 2023. Setelah hakim selesai membacakan fonis, terlihat senyum dari wajah Teddy Minahasa. Dikutip dari tribunews.com, fonis hakim itu lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yakni hukuman mati. Ex Kapolda Sumatera Barat yang mengenakan batik itu kerap melambaikan tangan kepada pengunjung di ruang sidang Kusuma Atmaja sebelum berjalannya sidang. Dia tampak tenang mengikuti jalannya sidang fonis yang berlangsung 5 jam. Teddy Minahasa menganggu kala namanya berkali-kali dipanggil awak media. Mantan ajudan Wakil Presiden Wapres Yusuf kala itu duduk di samping kanan kuasa hukumnya, Hotman Paris Hutapeah. Dia pun berkali-kali tertangkap kamera berbincang dengan Hotman Paris dan kuasa hukumnya yang lain. Beberapa kali Teddy Minahasa juga bercanda dan menanggapi tingkah Hotman. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.